Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ada pasien dengan keluhan sakit perut demam, tubuh terasa lemas lelah dan pegal-pegal sakit tenggorokan pusing, hilangnya nafsu makan munculnya lapisan putih dari atas lidah dan badan akan terasa dingin dan saya akan periksa terlebih dahulu tekanan darah pasien, oh ternyata pasiennya memiliki darah tinggi yaitu 150 persen 90 setelah itu saya akan periksa dada dan perut bagaimana yang sakit setelah itu saya juga akan memeriksa konjunktifanya pasien apakah pujat, normal oh ternyata normal setelah itu saya akan jelakan pasiennya duduk dan saya akan mengambil obat-obat apa saja yang akan diminum untuk pasien agar kesembuhannya maksimal setelah itu saya akan menuliskan pada klip plastik berapa kali minum sebelum ataupun sesudah makan agar pasiennya mengerti dan tidak lupa yang sedang yang sedang duduk di samping saya itu anak saya yang solong ternyata anak saya bungsu bangun baru bangun tidur langsung ke ruang praktik saya tanpa nangis dengan jalan-jalan ya sedikit oleng karena baru bangun tidur ya tuh masih belum sadar dan saya akan masukkan ke dalam plastik obat-obatan untuk pasiennya dan anak saya lagi bermain nah ternyata suami saya pulang langsung anak saya langsung keluar jemput ayahnya ternyata anak saya diberikan jeruk langsung bahagia bangun anak solong saya saya akan menjelaskan pasien apa saja yang tidak boleh dilakukan yaitu makan makanan yang membuat tambah menjel seperti makan sayur-sayuran buah itu jangan dulu dan banyak minum air dan banyak istirahat dan setelah itu saya menjelaskan bagaimana cara minum obat setelah pasien mengerti saya tanyakan lagi apakah pasiennya sudah mengerti atau belum jika belum dipertanyakan kembali ternyata pasiennya sudah mengerti semoga cepat sembuh jangan lupa like, share dan subscribe jika menyukai video ini terima kasih jangan lupa nonton video-video lainnya dan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati